Saya, namanya Farid Ahanum. Nah, dari mulai tahu. Sebenarnya dari kecil, Mbak, Ibu sudah belajar Al-Quran sama nenek. Tapi, baru belajar tulisan Arab. Lama-lama hati, Ibu ngomong. Katanya, Quran pedoman hidup. Tapi, kok saya nggak tahu ya? Artinya, gitu. Nah, terus belajar, belajar, belajar. Sampai, ya, bersyukur kepada Allah. Sampai diberi ilmu untuk mengenal isi Quran. Mengenal jati diri. Mengenal Allah. Nah, namun, apa ya? Belajarnya itu masih, ibaratnya itu hanya sekadar, apa ya? Baru ilmu di kepala. Terus, lama-lama kata Allah, Quran itu untuk hati, gitu. Untuk hatimu. Supaya kamu itu menjadi orang yang dekat sama Allah. Nah, terus, Ibu mikir ke mana, ya, belajar lagi siapa yang bisa, ya Allah, memberitahukan saya supaya hati saya ini merasakan betul-betul kehadiran Allah. Nah, tahun 2010, ya. Nah, ada yang masih tahu, gitu. Teman, ada itu pelajaran hati bagus, gitu. Nah, akhirnya, ibu mulai itu belajar. Ibu merasakan, Masya Allah, kalau segala pakai hati itu indah, ya. Indah rasanya. Jadi, sholat itu sebenarnya meditasi juga. Meditasi itu menghubung hati nurani. Kan, dia bagian dari Allah, ya. Dulu, waktu kita masih jadi jabang bayi, kata Tuhan, ditiupkan sebagian roh ke dalamnya, gitu. Jadi, roh Allah itu ada di sini, gitu. Tapi, kalau kita nak buka hati, dia terhijam dari kotoran-kotoran yang kita buat. Nah, setelah buka hati, kan kita belajar. Buka hati, kan doa buka hati, ya. Tuhan, rahmati hati saya, agar si sombong dikeluarkan, diganti cahaya kasih sayang. Nah, satu persatu itu didoakan, dimintakan. Memang Koran juga mengajarkan. Kalau untuk membersihkan hati itu, kan kata Tuhan, minta ampun. Tuhan, ampunin kesalahan saya, Tuhan. Nah, kami selama ini juga termasuk ibu, kalau minta ampun itu sekadar sini saja. Tapi, tidak dihayati, hanya dibaca. Tapi, setelah buka hati, nah, rupanya minta ampun itu tahu salah kita. Tadi, saya sama Mbak Ani benci, misalnya kesal. Tapi, saya sadar. Astaghfirullah, ya Allah. Hati saya kok jadi kotor, gara-gara benci tadi sama Mbak Ani. Ampunin saya, Tuhan. Tuh, begitu. Nah, baru Tuhan itu, mau kanak dari hati. Karena tadi kan, langit bumi dah bisa mencapai ku. Aku dicapai sama hati. Jadi, kalau bukan hati yang ngomong, tidak terbuka, rasa Allah itu, Mbak. Nah, itulah kelebihannya, kalau sudah belajar hati.